Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua Ari Ramadhani di channel Ramari live ya guys ya Oke guys kali ini kita bakalan bikin video tanpa webcam dulu ya guys ya soalnya webcam gua habis baterai makanya kali ini kita bakalan bikin video tanpa webcam dulu guys oke guys kali ini kita bakalan bikin video tentang masalah yang sering yang banyak banget dialami oleh orang-orang pengguna AMD Radeon terutamanya ya guys ya dan masalahnya itu tentang saat main Ryujin X atau story of season of wonderful life itu sering banget pengguna AMD Radeon itu mengalami background yang transparan atau tembus pandang gitu guys makanya kali ini gua bakal ngasih tahu bagaimana cara ngatasi masalah itu ya guys ya oke guys kali ini gua bakal kasih lihat dulu bagaimana masalahnya itu masalahnya itu pasti kalian itu mengalami masalah yang kayak gini kan guys guys eh loading ya guys ya tunggu aja tunggu aja gua males ngedit soalnya guys makanya tunggu tunggu aja bentar biar videonya original no card no edit ya guys ya oke kita tunggu bentar ini eh banyak dialami oleh pengguna AMD Radeon ya guys ya gua nggak tahu kalau ada VGA lain atau GPU lain yang bakal mengalami hal yang serupa kayak gini ya guys ya gua nggak tahu makanya di video kali ini gua bakal ngasih tahu dua cara bagaimana ngatasin hal ini ya guys ya nah dia bakalan eh jadi kayak gini guys tembus pandang kayak gini nah cara yang pertama itu guys cara yang pertama kalau kalian bukan pengguna AMD Radeon cara yang pertamanya itu kalian bisa menggunakan yang namanya background full hit aduh suaranya gede ya ya Gisya nggak tahu kalau di kalian ya Gisya kalau di gua kegedean sih ini suaranya bentar gua kecilin bentar ya Gisya mereka kegedean guys Gatau ya kalau di kalian nanti ya Nah caranya itu pakai background hitam guys gua udah siapin disini background hitam udah background hitam full hitam gitu aja Oh ini gua full screen tadi bentar 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 F11 nah udah guys masalahnya udah terselesaikan sebenarnya guys udah nggak ada lagi kan eh masalah tembus pandang gitu Nah cara yang keduanya itu kalian eh untuk cari background hitam ini kalian cari aja guys di Google background hitam udah gitu aja pokoknya kalian download terus kalau kalian mau mainin game ini tinggal kalian mainin aja kayak gini kayak biasa guys kalian full screenin udah normal guys sebenarnya gitu ya guys ya tapi kali ini ada cara kedua guys untuk pengguna khusus untuk pengguna AMD Radeon aja nah caranya itu kalian close dulu background hitam sama region X nya kalian close terus kalian buka kalian klik kanan disini guys klik kanan terus tampilkan opsi lainnya lalu AMD Radeon software nah disini guys eh beberapa dari kalian pasti banget milih opsi yang gaming atau esports kan guys makanya kali ini eh ini yang menyebabkan region X kalian itu tembus pandang guys Radeon TM image sharpening artinya itu Radeon sharpening itu ya tembus pandang gitu guys nah kalian disable in aja kalian disable in sebenernya udah guys udah kelar udah kelar sebenernya terus kalian close terus kalian buka lagi ya guys ya kalian buka lagi rujin X nya kalian buka lagi gamenya udah kelar guys sebenernya guys nah itu sih guys udah gak ada yang perlu gue kasih tau lagi sih guys tapi kalo misal kalian tapi kalo misal kalian masih mengalami tembus pandang gitu kasih tau gue ya guys ya tapi kalo tembus pandang gitu mending kalian ini sih guys pake background hitam aja tapi 100% pasti masalah kalian terselesaikan pasti fix banget sih guys kalo udah pake AMD Radeon terus kalian ke sharpening yang tadi kalian disable in itu pasti udah fix masalahnya guys udah ya guys ya ntar kita buktiin dulu nah udah guys udah ya guys ya udah selesai guys udah ini video pertama gue di bulan puasa sih kayaknya guys makanya yaudahlah guys pokoknya udah selesai lah ya gue tutup aja sekian video dari gue makasih buat kalian yang udah nonton selamat menenuaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa dan salam dari gue Ari Ramadoni bye bye guys